Langkah dan mahalnya minyak goreng di pasaran menginspirasi siswa di Surabaya untuk membuat gerakan barter minyak jelanta dengan minyak kemasan baru. Gerakan ini sekaligus menyuarakan isu lingkungan agar tidak membuang minyak jelanta sembarangan. Langkaan minyak goreng bagi pasar tradisional dan toko retail serta banyaknya warga yang antri untuk mendapatkan minyak goreng yang terjadi belakangan ini membuat pria hatin banyak pihak. Termasuk belajar di SMP Muhammadiyah 13 Surabaya yang melakukan geram atau gerakan barter minyak yaitu penukaran minyak jelanta dengan minyak goreng kemasan 1 liter. Gerakan ini menyasar masyarakat sekitar sekolah dan wali murid. Mereka bisa menukarkan minyak jelanta di kemasan botol 600 ml dan membayar 10.000 rupiah untuk ditukar dengan minyak goreng kemasan 1 liter. Para siswa ini menyiapkan sekitar 200-300 liter minyak goreng. Selain kegiatan ini bisa membantu warga untuk mendapatkan minyak goreng yang bagus dan layak untuk dipakai memasak juga peduli lingkungan karena selama ini banyak masyarakat yang membuang minyak jelanta ke sungai. Ini ada gerakan minyak beram dari minyak jelanta ke minyak kemasan. Tujuannya agar menyelamatkan lingkungan karena kan penjual-penjual itu minyak jelantanya sering dibuang ke sungai atau selokan Jadi sekarang sungainya itu terjemah. Kegiatan barter minyak ini disambut antusias oleh warga di sekitar sekolahan. Warga merasa terbantu dengan adanya kegiatan ini apalagi keberadaan minyak goreng sekarang di pasar susah untuk ditemukan. Yang menarik limbah minyak jelantah yang dikumpulkan nantinya akan diolah oleh siswa untuk dijadikan lilin aromaterapi dan sabun kecantikan. Ini sekaligus melatih siswa untuk memiliki life skill wira usaha. Sejauh ini produk Ecopreneur berbahan minyak jelantah buatan siswa telah terjual 60 pak secara online dan offline sejak diluncurkan Januari lalu.